Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semua? Semoga kita dan keluarga selalu dalam keadaan baik ya Dan selalu ditambahkan rezekinya Amin Baik Sobat Youtube, pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi informasi Mengenai PKH hari ini Berikut Daptar nama-nama Keluarga penerima manfaat Yang akan diberikan Bantuan tambahan khusus Berupa beras 10 kg Plus telur Plus daging ayam Selama 3 bulan Nah siapa saja para KPM PKH dan BPNT Yang diberikan Bantuan tambahan tersebut Apakah yang sudah cair PKH tahap satunya Dan juga BPNT sembakoknya Dan bagaimana bagi KPM Yang saat ini Belum cair bantuan PKH Dan BPNTnya Apakah masih memiliki kesempatan Dapat bantuan tambahan beras Daging dan telur tersebut Dan jadwal resmi Kapan disalurkannya bantuan beras tersebut Apakah di awal Ramadan Atau di pertengahan Atau bahkan di akhir Ramadan Sebelum lanjut Bagi Anda yang belum subscribe Mari kita bersahabat terlebih dahulu Dengan cara menekan tombol subscribe Like Dan nyalakan loncengnya Supaya terus mendapatkan Informasi terbaru dari channel ini Nah untuk KPM Yang sudah cair Bantuan PKH nya Di tahap yang ke satu Maupun BPNT nya Saya ucapkan selamat Anda akan berpeluang besar Masuk di dalam daftar penerima Bantuan tambahan khusus Atau bonus tambahan Yaitu beras Sebanyak 10 kg Plus telur dan daging ayam Nah ini kenapa saya katakan Anda berkesempatan besar Untuk masuk di dalam daftar Nama penerima Bantuan tambahan tersebut Karena namanya Ini sudah ditetapkan Di tahap satu Baik PKH Maupun BPNT nya Nah karena nama KPM tersebut Merupakan sasaran penerima Bantuan tambahan Beras telur dan daging ayam ini Untuk 21,6 juta keluarga Nah itu merupakan KPM PKH Plus yang dapat BPNT Maupun KPM PKH murni Dan juga KPM BPNT murni Nah kemudian Kapan mulai disalurkannya Bantuan beras 10 kg Dan daging Serta bantuan telur tersebut Nah ini menurut informasi yang ada Seperti yang sudah disampaikan Oleh Bapak Air Langga Hartarto Selaku Menko Perekonomian RI Beliau mengatakan Jadwal penyaluran Bantuan beras Daging dan telur Ini di bulan Maret April dan bulan Mei Nah tentunya Untuk tahap yang pertama Bantuan tambahan tersebut Di bulan Maret sekarang ini Dan menurut prediksi kami Bantuan tambahan tersebut Yaitu beras Daging dan telur Akan mulai disalurkan Di akhir bulan Maret ini Atau sudah memasuki Di pertengahan bulan Ramadhan Karena tentunya Penyaluran bantuan beras ini Memerlukan persiapan yang matang ya Teman-teman semua Nah kemudian Apakah bagi yang belum cair Bantuan PKH tahap kesatunya Maupun BPNT-nya Akan masuk juga Namanya Di dalam daftar Penerima bantuan beras 10 kg Daging dan telur tersebut Nah jadi Jika bantuan PKH tahap 1 kalian Maupun BPNT kalian Itu belum cairnya Karena belum dicairkan Oleh Bang Himbara Belum sempat ditransfer Oleh Bang Himbara tersebut Maka dipastikan Nama kalian juga akan masuk Di dalam daftar penerima bantuan tambahan Beras, daging dan telur tersebut Namun apabila nama kalian Itu tidak dicairkan oleh Bang Himbara Karena memang tidak ada namanya Di dalam SP2D Yang dikirimkan dari pihak Kementerian Sosial RI Dan tentunya tidak masuk SP2D Dikarenakan nama kalian Di aplikasi 6NG Dinyatakan tidak layak lagi Menerima bansos Maka dipastikan Nama kalian Tidak akan mendapat Bantuan tambahan beras 10 kg Daging dan telur tersebut Nah maka dari itu Saya doakan Semoga bantuan PKH tahap 1 kalian Dan BPNT tahap ke satunya Bisa menyusul cair Karena jika kalian cair Bantuan PKH tahap 1 Atau BPNT nya Maka kalian digolongkan Para KPM yang masih layak Menerima bantuan Atau bansos Dari pemerintah Nah saya doakan juga Semoga bantuan tambahan kalian Yaitu beras 10 kg Daging dan telur ayam Ini juga akan didapatkan Kalian juga akan mendapatkannya juga Bantuan tambahan beras Telur dan daging tersebut Amin Nah demikian tadi Informasi PKH terbaru hari ini Semoga saja Informasi ini dapat Bermanfaat bagi kita semua Terima kasih atas perhatian